Pernahkah kalian FOMO masuk koin di puncak harga tertinggi? Pernahkah kalian jual aset blue chip untuk bertukar ke Pukoin? Pernahkah kalian rugi 50% pada sebuah aset terus berkurang lagi 45% jadi rugi bandar karena belum sempat keluar posisi atau TP? Pasti banyak dari kita pernah, termasuk anggota kami juga di tim Republik Rupiah pernah. Itu semua adalah bias kognitif yang bekerja melawan kita. Mereka itu seperti kesalahan berpikir atau otak kita ngebak. Tidak hanya kripto, seluruh pasar di dunia ini digerakkan oleh psikologi manusia. Partisipan pasar yang memutuskan mereka mau beli atau mau jual. Pertarungan kedua tekanan itulah yang mendorong arah pasar. Nah, untuk menjadi investor kripto yang lebih baik, kita sebaiknya mengenali beberapa bias ini. Tonton sampai akhir untuk cari tahu apakah kalian termasuk dari contoh-contoh ini dan bagaimana caranya untuk berubah. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam. Ada DCS secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Batman. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah kripto unicorn dengan valuasi di atas 1 miliar dolar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk savings taking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga. Beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya 2 dolar aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Oke, masuk topik hari ini. Jadi yang pertama adalah unit bias. Unit bias adalah kecenderungan orang untuk ingin memegang 1 unit utuh. Orang-orang percaya ada ukuran unit yang optimal dan mereka ingin mendapatkan itu semua karena nanti ada kepuasan yang datang dari sana. Contohnya nih, orang lebih suka beli 1 unit utuh koin atau token daripada sebagian kecil aja. Itulah sebabnya meme coins meledak popularitasnya padahal banyak yang nggak jelas. Daripada megang 0,05 BTC, mereka lebih milih pegang 500 Doge karena kesannya lebih banyak padahal lebih berharga yang BTC. Jangan beli token karena harganya murah. Cobalah pahami apa market cap itu dan ambil keputusan berdasarkan nilai yang sesuai. Kedua adalah anchoring bias. Anchoring bias adalah yang membuat kita terlalu bergantung pada informasi pertama yang kita dapatkan tentang suatu topik. Waktu kita membuat rencana atau pemikiran tentang sesuatu, kita cenderung mengartikan informasi yang lebih baru dari titik referensi pertama kita. daripada melihat yang baru itu secara objektif. Jadi kita selalu bergantung pada yang pertama. Ini dapat mengubah penilaian kita. Akhirnya kita cuma nyangkut di informasi pertama, tidak update rencana atau prediksi. Misalnya nih, kalian pertama kali denger soal Bitcoin di harga 1000 Dolar. Terus kalian ketinggalan. Kemudian BTC naik jadi 5000 Dolar. Kalian jadi nggak pengen beli lagi karena yang dipikiran kalian itu informasi pertama 1000 Dolar. Itu kan yang murah. Akhirnya kalian pikir 5000 Dolar itu BTC terlalu mahal. Terus ketinggalan lagi sekarang jadi 10.000 Dolar atau bahkan 20 atau sekarang udah lebih tinggi lagi. Padahal kita perlu melihat potensinya di masa depan. Jangan terpaku pada informasi di masa lalu. Berikutnya ada confirmation bias. Confirmation bias adalah kecenderungan untuk mencari, mengartikan, mendukung, dan mengingat informasi yang bisa jadi bukti keyakinan kita sebelumnya. Intinya kita hanya mencari informasi yang ingin kita dengar. Kita hanya mengikuti orang yang ngomongin hal-hal bagus tentang koin favorit kita. Terus kita mulai blokir siapapun orang yang menyebarkan FUD. Padahal saat berinvestasi, cari dan teliti FUD itu apakah memang valid atau tidak. Karena kadang memang ada yang terlewat dari yang kita belum tahu sebelumnya. Berikutnya adalah Sunk Cost Bias. Sunk Cost Bias adalah biaya yang sudah kita habiskan dan tidak bisa diperoleh kembali. Orang-orang cenderung lebih niat melanjutkan usaha setelah menginvestasikan uang, tenaga, atau waktu mereka. Terlepas dari fakta apakah bakal balik modal. Apakah ada manfaat lebih lanjut atau tidak. Kita cenderung terus investasi lebih banyak uang atau komitmen berlebihan karena kita takut kehilangan modal investasi awal kita. Contohnya nih, Sunk Cost dalam kehidupan nyata. Kalian sudah investasi 50 juta ke toko es krim milik teman. Usahanya tidak berjalan baik. Terus kalian pikir, oke, saya butuh 25 juta lagi untuk beli mesin milkshake. Nah itu bahaya. Kita mudah tergoda untuk investasi lebih banyak biar bisa menyelamatkan modal awal kita yang 50 juta. Jangan membuang duit yang masih segar hanya karena pelampiasan rugi di awal. Contoh Sunk Cost di kripto, koin yang kalian pegang minus 70%. Kalau memang blue chip dan kuat hodl, bisa ditunggu aja nanti balik lagi ke atas. Tapi kalau ternyata proyek tidak jelas, developernya pergi, kabur, dan kalian masih punya sisa yang 30%, sebaiknya sisa yang belum hilang itu diinvestasikan ke proyek yang bagus daripada nambah duit berlebihan demi keluar dari posisi nyangkut. Selanjutnya ada Loss Aversion. Loss Aversion ini adalah alasan psikologis kenapa orang-orang merasa sakit dua kali lebih kuat saat kehilangan atau kerugian daripada rasa senang dari mendapatkan sesuatu. Loss Aversion ini artinya menghindari kerugian di bahasa Indonesia-nya. Ini mengacu pada kecenderungan kita yang lebih milih tidak rugi daripada milih mendapatkan untung setara. Kehilangan uang itu rasanya lebih nyesek daripada mendapatkan uang. Siapapun yang pernah berjudi pasti tahu rasanya menang 100 dolar itu rasanya tidak sama dengan kehilangan 100 dolar. Kerugian itu lebih menyakitkan. Sebuah penelitian bahkan sudah menunjukkan bahwa otak biasanya memberikan efek 2,5 kali lebih kuat saat kita rugi daripada saat kita senang. Contohnya waktu investasi kalian turun 50% dan ada banyak FUD. Kalian bisa tuh sudah ada tanda-tanda perlu menutup posisi dan cut loss. Tapi Loss Aversion ini bikin beberapa orang lebih milih nunggu dulu kejelasannya. Mereka takut kehilangan uang dengan menjual aset. Beda cerita kalau memang orangnya memilih hodl karena punya keyakinan. Nah Loss Aversion ini yang biasanya mengarah pada menghindari risiko. Sudah ada lumayan banyak rak pul di kripto. Nah jadinya orang-orang lebih takut terus trauma. Kami sudah melihat beberapa orang sampai tidak pernah mau berinvestasi lagi sama sekali. Loss Aversion artinya mereka akan kehilangan potensi untung yang mantap. Itulah kenapa penting bagi kita untuk mempertimbangkan rasio risk versus reward yang benar. Biar kita nanti bisa masuk ke sebuah posisi dengan penuh keyakinan dan percaya diri. Tidak ragu-ragu atau pelin-pelan lagi. Lalu yang terakhir ada Recency Bias. Recency Bias adalah bias kognitif yang lebih menyukai peristiwa baru-baru ini daripada yang ada di sejarah. Kita menilai terlalu tinggi informasi yang terbaru. Harga BTC sideways terus nih jadi bosen. Akhirnya orang-orang lebih milih kejar-kejaran roket proyek tidak jelas terus akhirnya malah kena wreck dalam bear market. Nah orang itu cenderung ngikutin hype yang lagi populer daripada menilai performa historis dari sebuah aset yang memang bagus. Kalian bisa menghindari Recency Bias dengan zoom out grafik pasar dan kalian lihat tuh dari jangka panjangnya. Nah jadi sekian guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Kita akan ngobrol lebih lanjut nih tentang topik yang serupa dalam hari-hari mendatang. tentang psikologi pasar tentang cara menjadi investor yang lebih baik dan tentang kesalahan yang bisa kalian hindari. Kredit nih diberikan kepada The DeFi Edge yang sudah menulis rangkuman bagus ini di Twitter. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka videonya jangan lupa like dan juga subscribe ke channel Youtube Rp10.000 biar gak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya guys. Cheers!